Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini Biaya pernikahan Kayang Ayu diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Putri Presiden Jokowi, Kayang Ayu, menikah dengan Bab Dina Sution pada Rabu, 8 November 2017. Resepsi pernikahan dihelat di Gedung Grahasa Babuana, Solo, Jawa Tengah. Jumlah keseluruhan tamu di pernikahan tersebut mencapai 8 ribu orang. Dengan jumlah tamu yang mencapai ribuan, termasuk tamu VVIP, biaya pernikahan Kayang Ayu Bab Dina Sution ditaksir menelan dana miliar rupiah. Wedding Consultant dari PT Bahtera Ratu Persada Ayu Liningtias mengatakan pernikahan Putri Presiden pasti mementingkan kualitas dari segala aspek. Karena itu, kata dia, dapat dipastikan semua yang dikenakan mulai dari makanan, baju dan pelaminan adalah yang terbaik. Yuliningtias menyebutkan, untuk catering, wedding organizer biasanya memetoh harga paling murah 80 juta rupiah untuk setiap seribu orang. Meski pernikahan ini menggunakan jasa penyedia makanan milik Kakesang Pangarek, Putra Presiden Jokowi, menurut Yuliningtias tetap dibutuhkan biaya untuk membeli bahan baku. Jadi saya perkirakan untuk makanan saja butuh dana lebih dari 500 juta. Itu baru makanan utamanya, belum makanan ringannya lho, kata dia saat dihubungi, Rabu, 8 Oktober 2017. Untuk biaya pakaian, Yuliningtias memperkirakan butuh biaya 20 juta untuk baju pasangan pengantinnya saja. Sementara baju seragam keluarga pengantin, bisa menelan 100 juta. Sedangkan untuk biaya dekorasi, dia mengkisar 50 juta habis untuk biaya dekorasi pelaminan. Lalu biaya foto karena kayang beberapa kali melakukan foto per wedding pasti sampai 25 juta rupiah sampai 30 juta rupiah, kata dia. Selain itu, untuk biaya pembawa acara berkisar 5 juta per acara. Karena pernikahan ini menggunakan 5 pembawa acara, maka dana yang dibutuhkan adalah 25 juta, kata dia. Untuk biaya gedung, karena yang digunakan adalah milik Jokowi maka biaya yang dikeluarkan hanya untuk keperluan listrik. Kalau gedung sendiri ya seperti orang hajatan di rumah saja, kata dia. Kata Yulining Tias, ada lagi biaya ekstra seperti jasa keamanan, makanan cadangan, transportasi tamu dan biaya sampingan lainnya. Ia memperkirakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pernikahan Kayang Ayu dan Mbak Binasution mencapai lebih dari 2 miliar. Diperkirakan menyentuh 2-3 miliar. Soal mewahnya pernikahan Kayang Ayu dibantah oleh Jokowi. Dia menyatakan pernikahan putrinya relatif sederhana, tidak mewah. Ya relatif lah ya yang namanya sederhana. Wong kita ini juga punya hajatannya di kampung, ya kan? Gedung juga gedung sendiri. Catering juga sendiri, panitia juga sendiri, ujar Presiden Jokowi Dodo sebagaimana dikutip dari siaran Pers Istana Kepresidenan, Selasa, 7 November 2017. Jokowi juga merasa nikahan Kayang Ayu tidak jauh berbeda dengan pernikahan-pernikahan lainnya. Rangkaian prosesinya pun tidak ada yang benar-benar istimewa. Jadi jangan dibandingkan dengan yang lain-lain. Kita ini hajatannya di kampung, di daerah, jadi ya adanya seperti ini, ucap Jokowi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.